Bisa kemoto ke teman-teman ya Oh bisa Kamer berhenti kudu di stop kan Hah? Ini masih sama ya Tapi kudu di stop pula Tinggal foto Gak ada tau nih Gak ada tau nih Nah ini ada alat Yang ini Namanya apa? Oh Apa kompor listrik? Bukan ini namanya water bus Water bus Yang bawa hp Bisa sekalian foto-foto ya Ini ngerekam dulu Kalau selfie juga gak apa-apa kok bareng Nah ini Disini kan ada atasnya yang namanya kondensor Jadi kita memanaskan sampel Tahiran Kondensor Itu kita kalau memanaskan Kan ada wap air yang lepas Nah fungsinya kondensor ini Untuk menahan wap air Udah keliatan kondensor dulu Jadi walaupun saat dipanaskan Si volumenya cairan itu Memungkinkan gak terlalu banyak kurang Karena saat wap air didinginkan Masnya kan kembali lagi jadi cair Seperti itu Ini suhunya bisa diatur sendiri Nah Mas itu kan lumutan mas Apa gak karungan? Enggak itu hanya sebagai pendingin aja Kalau dikasih ikan gobiya gak apa-apa Itu lumut apa? Lumut lumut Bukan sengaja dikasih Jadi sekarang kita pakai air-air kayak gini loh Air tanah Udah belum Matur banget Fungsinya matur banget Kita buat memanaskan sampel Manasin larutan Pakainya kan labu didih Nanti dibersihin Yang hidup Ya kalau misalkan penyakit labnya mau bersih Nanti bersihin gitu Cuman buat pengaruhnya sih gak ada pengaruhnya Lu mutun sama enggaknya Gimana sih? Langsung dikasih ikan Oh udah Udah Udah? Yuk geser Nah ini namanya apa? Ini namanya apa coba? Hit Ini namanya hot plate Oh hot plate Hot plate Sama fungsinya buat manasin Sample Caranya Caranya Ini ada tombolnya nih Taruh di atasnya Taruh di atasnya sini Taruh di atasnya sini Taruh sini Taruh sini Makanya labu didih Taruh lemer Taruh dimasukin di atasnya Enggak Kita tahan pakai ini loh Jadi ini kan pendingin Kondensor sama fungsinya Buat nahan wap air Ini udah jelasin belum di dalam? Belum Belum ya? Nah ini ada namanya statip dan buret Kalau ini statip Kalau buret itu yang buat titrasi Alatnya yang panjang Alatnya yang panjang Kalau ini statip ya namanya ya Yang mana? Yang ini? Yang mana? Yang ini? Tabungnya? Tabungnya? Oh sama eh Buat ngedinginin Buat masaknya? Enggak buat ngedinginin itu loh Jadi walaupun larutnya panas Saking panasnya kan makanya pada hilang Nah kondisnya dingin itu akan kembaliin lagi Enggak hilang loh istilahnya Berarti wapnya masuk ke situ? Enggak gak masuk Kita nahan loh Nahan Kan ini kan kayak gini kan Tutup nih Ada lubangnya kan? Ada 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 Oh Wapnya masuk ke sini atau gimana? Iya Ini kan jadikan Ketika nanti ada wap yang masuk ke sini Ini air tuh Enggak masuk sampai ke lubang tengah Ini kan ada lubang tengah kan ya Nah lubang tengah itu kosong Yang warna hijau itu di luar Lubang kecil yang dalam ini nih Gitu Ini Ini Kalau yang bawah tuh Di sana tuh inlet Lubang masuknya air Buat kondensor Nah ini adalah Lubang outlet Keluarnya Gitu Tadi kan intes sama ini sama Iya Kelebihan kekurangannya apa? Kelebihan kekurangan Dan kalau misalnya ini kan kita pakai skala besar bisa Oh Karena ada 6 tempat loh Oh iya Bisa Ini dalamnya tuh air Water bath Nih nih Lihat kan Ini mau manasin dibuka dulu mas Iya Kok kayak ada kacanya apa mas Atau gimana? Air, air Itu air Maksudnya itu membentuk lingkaran gitu Mana? Pantulan kali Oh pantulan Itu pantulan Pantulan Masih penasaran? Oh iya Pantulan Pantulan Mau ngasihkan sini enggak? Dendy Masuk Ini tadi apa semua Mana? Ini oven Udah ya? Oh udah Udah? Udah Yuk geser Ini namanya apa coba? Ice cooker Ice cooker Bukan Ini namanya autoclave Yang udah modern Autoclave Fungsinya apa coba? Untuk 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 Mending Fungsinya apa coba? Bum Mungkin Bukan Bukan Ini namanya sterilisasi Sterisasi alat-alat yang mau digunain buat praktikum Pakainya uap air Itu tanda apa Mas? Yang mana? Tandanya Nah ini buat Temperatur Indikator aja sih sebenernya ini Indikator Ini proses kerjanya gimana Mas? Kita taruhin aja lah talatnya Di bawah kan udah ada air tuh Ya Dan nanti kita tutup Nyalain Dengan sendiri itu bakal steril Karena pake wap air Kita sterilisasinya Gitu Kan kalo yang pakenya sistem yang lama Itu kan yang tabu gede banget ya Liat gak? Yang kayak dangdang itu loh Nah itu yang udah lama Nah ini yang model baru Cuman kapasitasnya Beda Lebih kecilan ini Tapi lebih efisien Kan ada yang dibawain alatnya ya Mas? Ya 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 Itu besikator deh Oh dibawain alatnya gak? Ya boleh Boleh Berat banget Berat banget Nah kalo misalkan kalian pengen buka ini Kamu jangan langsung tarik atas kayak gini Dapatkan tuh lanjut jatuh Nah ini geser aja Nah ini nanti disini kasih Berlumat Biar nanti kita bener-bener rapat gitu loh Ini namanya desikator ya Eh desikator Eh bener ya desikator Ini apa? Mas saya ambilkan suhu Ini gak tau ini sampelnya siapa Oke gue bukanya Mas Nah ini Di bawahnya tuh ada gel 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 ini Yang panas Mas panas kan? Yang panas Kalau yang masih baru Itu gelnya berwarna Gak lama Gak lama Gak lama Kalau misalkan kalian panas lubang Sini aja gak apa-apa Yang begini mah yang panas Panas gak? Ada yang panas gak? Tadi kuis Ngebul Tadi kuis ngebul Apa-apa yang bisa Bisa ya? Tadi keduanya Ini yang Siap Yang 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 kan Ya kan Apa yang pasang Badan lengkeki ya? Tapi jagok Oh iya dipasang mountain Dicampelin Dicampelin Pasang Aku pasang ya nah ini namanya apa coba ini namanya bom kalori meter ini seperangkat alatnya ya ini tabung bagian dari bom kalori meter kalau alat yang lengkap itu di sebelah sana tuh yang di sampingnya kotak-kotakan itu loh kalau bom kalori meter itu untuk menghitung gross energy gross energy atau energy bruto nah risk-risknya kayak gini ini namanya cursible buat naruh sampel sampel kita taruh sini ya sampel-sampel bahan kering nah disini kita bakal digetkan seutas tali pakainya kawat dilihatin kesini udah pasang kita masukin lagi kesini nah ini ada tiga lubang yang pertama lubang ini buat memasukin oksigen karena kita ngebakar pakainya oksigen seperti itu nah ini ke anode anode sama katoda buat ngikutin lilitan dari listrik-listrik seperti itu jadi listrik ini taruhan kesini disini kan kalau ada tempel yang kawat yang kecil itu pasti akan memerahkan ya karena kondisinya banyak oksigen itu bakal kepakain gitu boleh-boleh silahkan sama mau iklan apa gimana berapa harganya oksigen berapa harganya oksigen berapa harganya oksigen jangan di jauh oksigen takut takut udah 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 ada yang perlu tanya enggak soal bom kalorimeter ini listriknya langsung dari terminal stasiun stasiun dulu ntar terminal nah disana kan ada itunya udah ada stop kontak nanti dimasukin loh ada listriknya sendiri disananya ini ada timbangan ini namanya timbangan ohaus 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 iya lah timbangan ini ketelitihan itu 0,1 gram ketelitihan 0,1 gram kalau yang pakai teliti banget kan timbangan analitik ya yang digital sama yang kotakan kesil itu loh nah semakin komanya tuh semakin banyak istilah itu 0,01 0,001 itu kepekannya semakin tinggi gitu kalau ini kepekannya enggak terlalu tinggi kepekannya enggak terlalu tinggi kalau itu harus peka ya itu peka itu 0,1 ini kurang peka kalau ini analitik kalau yang peka nah caranya gini misalkan deh kita mau dibangin nih ya ini kayak terlalu kecil slow slow apa ya jangan lucu coba dulu nah kita mau dibangin nih kita nolain semua pakai yang kecil dulu kalau misalnya ini belum di tengah-tengah kita pakai ini bentar saya beliin bentar saya beliin ini harus kondisi 0 dulu ini kan belum nol di nolain ya di pastikan kayak timur di pastikan ya bukan kayak di SPPU ini kan misalkan nih udah nol ya nah kita taruh sini ini misalkan loh ini ini misalkan loh ini gak nol kan ya ini misalkan masuk pakai yang kecil ini dulu ini terlalu keberatan tapi harus diundurin ini harus klek loh di sela-sela ini ya ini harus bener-bener bunyi tuh nah udah kita pakai yang ini kita puterin sampai yang beliin sampai nanti dia jadinya nah misalkan nih dapat angka kayak gini berarti berapa coba ada yang bisa ngebaca gak ini 50 sini berapa coba nah iya 100 jadi kita hitungnya disini dulu ini 50 kalau yang ini itu satuan kalau yang disini tuh di belakang koma gitu berarti 54,5 pintar kita dimulai dari angka sini nol dengan diputar ke kanan sini seret awal oke harus nolnya itu 4 ujung ini tunjuk ininya apa ujung ini ini nih ini ada garisnya kan ya sampai ke nol sini tadi kan misal bau kelamaan sih mau nanya mas kenapa ini doang ini gak nah ini tuh satuan sampai 100 gram kadang-kadang lebih dari 100 gram kita pakai yang ini seret kalau misal satu ton pakainya kimbangan gantung kimbangan gantung kimbangan gantung kenapa kakak pakai yang digital kenapa karena adanya ini jatuh ruta oke ini ini cara yang susah ya pakainya ini cara yang apakah pakainya ini ini apa ini namanya salah kalau dibuka ini 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 destruktor sama fungsi pemanas destruktor 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 apa reseptikon jangan disebut nanti perubahan jadi kamu rekam 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 emangnya sekali ya suaranya doang ini fungsinya destruktor untuk analisis protein kasar analisis protein kasar ini pemainan ini nah ini kan ada pengeluaran besi nanti ini yang bikin bisa panas nanti disini ada labu namanya labu bukan tiada labu lidi ntar labunya masuk disini taruh sini ntar sampai kering si larutannya tapi gak kering-kering banget taruh sini nanti harus semuanya diisi dong kenapa enggak juga kok enggak juga enggak juga enggak juga pokoknya ini masukin aja kesini karena kan kalau ini kan sampai selesai ini buat nanti hasil lain kita titrasi udah kelorene aja gak apa-apa gitu loh klopnya ini 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 tetap kebuka gak apa-apa gak apa-apa ya ini 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 apa mas sama aja tabung aja kaya ini masih berfungsi kalau ini apa besi sepertinya masih belum pakai obat ini ada yang tahu gak namanya apa ini 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 teman-teman pengen ngebisahin antara larutan alkohol dengan air nah ditik-didinya alkohol sama air itu lebih rendahan mana rendah alkohol nah yang lebih rendah itu akan nguap dahulu jadi kamu dapat larutan yang bener-bener murni istilahnya jadi disini misalnya air disitu alkohol misalnya enggak udah jadi satu larutannya misalnya ini nanti gue pegangin aja sampai cepet cara kerjanya ini ntar sampelnya nih barutannya ini nanti ada soklat sini ntar tuh ada aliran air putar disini nah ini soklat namanya yang balutnya apa ini yang ini namanya soklat kalau ini buat apa ini ini buat kerbuka aja kerbuka terus murninya disini kenapa iya nanti bisa pemisahannya oke lanjut lagi yuk ini sama seperangkat ini apa mas ini namanya buat buat apa mas saling penting itu angin yang ada itu kayaknya yang ada itu kayaknya di UI meledak ini disinya pul apa setengah pul kalau misalkan dia puluh kalau setengah misalkan kalau setengah misalkan ini selain dulu sama penggunaannya loh ini jangan dibosok ya ntar kelar motor nah ini tuh namanya pakung pompa pakung pompa pakung pompa pakung kalian tau corong butchner gak? tidak tidak jadi itu corong butchner ketika kita pengen ngefilter saringan ada lubang di corongnya tempelin masukin biar filtrasinya itu lebih cepet penyaringannya seperti itu ini buat namanya? angin enggak hilang ini namanya lagi tinggi sep nah ini namanya? SWB SWB shaker water bath shaker water bath jadi istilah lain untuk perut buatan ruminansia buatan apa? alat tiru perut ruminansia jadi alat rumen itu di dalamnya itu kayak gini contoh sederhananya loh jadi di dalam rumen itu enggak cuma diem goyang-goyang terus kayak gini kecepatannya sama tinggal ya? iya ini alat bantu aja ya kita buat ngerti gimana sih kondisi rumen komposisinya apa ini? kenapa? SWB shaker water bath shaker kenapa? bukan jadi ini kalau dipakai buat praktekum buat penelitian in vitro in vitro kan pakai alat alat ganti ya nah ini perumpahnya tuh di dalam rumen nah ini nanti bahan pakan yang kita uji di dalamnya gitu ini air biasa? air biasa ya air biasa fungsinya tuh kayak di rumen loh kan di rumen kan ada air ada makanan bercampur ada bakteri rumen kenapa? seperti ini ada cek cek mungkin ada plankton ya sama speedbar ini memang harus tiap hari ini giri-giri iya lah kan di gerakan rumen kan gak pernah berhenti selalu goyang-goyang terus iya iya lo jam makan gak pernah berhenti jis nah gitu tau sendiri kan yang makan gak berhenti berhenti ah jis itu jis 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 jadi jis jis selamat menikmati